Halo Assalamualaikum semuanya Selamat datang di Dapur Anglo Hai kita ketemu lagi Oke dari video kali ini Aku akan membuat camilan yang tentunya Simple banget dan juga tidak butuh Bahan yang terlalu banyak Oke namanya adalah Bula susu crispy Nah ingin tau seperti apa cara buatnya Yuk kita saksikan videonya sampai selesai ya Oke untuk membuat bola susu Disini kita membutuhkan tepung maizena Selanjutnya kita juga akan Tambahkan gula pasir Dan sedikit garam Sebagai penyebabnya Imbang rasa ya Lalu dari ini kita aduk rata Oke selanjutnya Kita bisa tambahkan Susu cair full cream Sebanyak 170 ml Lalu ini kita aduk rata kembali Oh iya aku juga mengucapkan terima kasih sekali ya Buat kalian semuanya sudah mengikuti Dapur Anglo Dan menyaksikan kita terus Buat kalian yang belum subscribe Boleh banget untuk silahkan subscribe ya Terima kasih Oke setelah itu ini kita akan Masukkan ke dalam pen Dengan cara kita saring seperti ini Supaya gumpalannya Dia tidak ikut ya Jadi nanti hasilnya akan lebih halus Oke lanjut Ini kita masak Sambil kita aduk-aduk ya Kita masak sampai dia mengental Dan bisa dibentuk ya Oke ini sudah kalis seperti ini Abingnya bisa kita matikan Oke dan ini siap untuk kita bentuk ya Oke kita ambil Sesuai selera ya Ukurannya Kita ambil secukupnya Lalu ini kita bulatkan Seperti ini Dan untuk membulatkannya Akan lebih mudah Kalau dia dalam keadaan panas ya Dan nantinya juga hasilnya Kita akan lebih mulus Lebih halus Oke seperti ini Lakukan sampai semuanya habis ya Oke ini sudah selesai semua Lanjut kita akan menyiapkan Untuk balurannya Di sini ada 3 sendok makan tepung terigu Kemudian kita tambahkan Dengan sedikit vanila bubuk Kita aduk rata Dan kita tambahkan Dengan sedikit air Oke ini kita aduk rata Supaya tidak ada lagi tepung Yang bergerindil Oke ini sudah halus Kurang lebihnya seperti ini Teksturnya ya Oke kita masukkan Bola susunya Kedalam tepung basah Lalu kita masukkan Kedalam tepung roti Atau tepung panir Kita gulung-gulungkan Supaya semuanya merata Terselimuti tepung roti Oke seperti ini Lakukan sampai semuanya habis ya Oke ini sudah selesai semua Dan siap untuk kita goreng Kita panaskan minyak Kemudian kita masukkan Bola susu crispy-nya Oke ini kita goreng Sampai garing ya Atau kuning ke coklatan Jangan lupa untuk dibalik Supaya matangnya merata Oke sudah siap Ini sudah matang semuanya Siap untuk kita angkat Kita tiriskan Oke ini dia Siap untuk kita sajikan Kita bisa menyajikan Dengan saus coklat Di atasnya Seperti ini ya Ini enak banget Crispy Dan juga lembut Tentunya juga enak Dan simple cara buatnya Oke sekian dulu video dari aku Terima kasih sekali Buat kalian semua yang sudah Menyaksikan video Dapur Anglo kali ini Oke selamat mencoba di rumah Dan jangan lupa untuk terus Menyaksikan video Dapur Anglo yang berikutnya Jadikan memasak itu mudah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax